Tidak euforia yang berlebihan, kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap tak ada protokol kesehatan, terutama memakai masker. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Bapak Dalit Bank setempat menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau musteran Bank RKPD tahun 2022, tingkat kecamatan Senin 14 Februari 2022. Kepala Bapak Dalit Bank Kabupaten Balangan Rahmadi Yusni menyampaikan hal ini merupakan rutinitas sesuai dengan PP no. 86 tentang perencanaan pembangunan daerah yang harus melaksanakan musyarembang. Lebih lanjut dijelaskan, musyarembang merupakan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan partisipatif dalam upaya menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai situasi, kondisi, dan perkembangan terkini. Yang disampaikan pertama ya, ini merupakan bagian sudah rutinitas ya, sesuai dengan PP no. 86, perencanaan pembangunan daerah harus seperti itu, harus melaksanakan musyarembang. Namun perencanaan, apa, rencanaan musyarembang kali ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita ingin semua bersepakat ya, apa yang menjadi hasil di prioritas-prioritas pembangunan juga akan menjadi prioritas-prioritas daerah. Dikatakan camat Paringin Selatan, Reni Yudis Tesia, beberapa usulan yang telah diusulkan oleh desa kiranya dapat diakomodir oleh musyarembang di tingkat kabupaten nantinya. Prioritasnya tadi untuk pembangunan jalan yang memang karena infrastruktur di tempat kita rata-rata ini rusak berat setelah perbaikan jembatan Paringin. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi prioritas utama untuk hasil dari musyarembang kita di tingkat kecamatan hari ini. Selain fokus pada perbaikan jalan, prioritas lainnya yang juga akan dilakukan yaitu pengurukan sungai di empat desa yang ada di Baru Bahinudalam. Langkah itu dilakukan guna meminimalisir dampak signifikan dari musibah banjir yang akan datang. M. Andre Molana dan Juru Kamera Al-Khari melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.